Hei 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 hei, alur game disini dengan alur cerita Dragon Quest 4, Chapters of the Chosen. Dragon Quest 4 ini merupakan seri pertama di Zenithia Trilogy. Bedanya adalah, kalau di Zenithia Trilogy itu, serisnya bener-bener berhubungan. Kalau di Zenithia Trilogy, enggak. Cuma ada kesamaan Sky Castle-nya aja, yaitu Zenithian Castle. Terus bedanya lagi dengan seri sebelumnya, disini ceritanya dibagi beberapa chapter. Dan hero-nya bisa kita pilih, mau cowok apa cewek. Oke, without further ado, let's the story begin! Hero kita ini mau cowok atau cewek, sama aja bakal latihan rutin pedang-pedangan di Hidden Village. Sparring tipis-tipis sama mentor-mentornya lah. Pulang latihan, hero kita ini ketemu sama kodok yang ngakunya princess cantik. Hmm, ngaku-ngaku ya. Setelah dikejar hero kita ini, rupanya si kodok itu adalah Elisa, sahabatnya hero kita. Dia rupanya mau pamer skill morph-nya. Malamnya, di rumah, hero kita yang lagi makan sama keluarga, diptolp dikit-dikit tentang masa depannya. Mau nikah umur berapa? Ah, nah, 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 bukan, bukan, bukan. Tapi tentang dia akan keluar dari desa untuk melakukan petualangan di dunia yang luas, pake banget ini. Oke, kita beralih ke Ragnar McRyan. Di kota Stratville, salah satu wilayah di Burnland Kingdom, mendedak banyak bocil-bocil menghilang. King Burlan yang peduli rakyat jelata ini langsung ngasih tugas Ragnar McRyan dan pasukannya untuk ngeberesin masalah ini. Pas lagi persiapan di Burlan Town, Ragnar ketemu sama Aik Nias yang curhat kalau angus. Emang panci angus. Suaminya kagak pulang-pulang seminggu. Maju terus setelah lewat gua, Ragnar sampai deh ke Stratville. Ragnar pun langsung muter-muter buat cari informasi tentang hilangnya bocil-bocil. Ada yang bilang kalau bocil-bocil itu terbang ke langit. Selain itu, dia juga dapet info kalau angus lagi di penjara gara-gara nyuri roti. Dan karena dia ngobrol-ngobrol sama bocil yang hilang. Hmm, ya pastilah dicurigai jadinya. Pas dikunjungi Ragnar, si angus ini tingkahnya kayak bocil yang ketakutan. Ragnar pun segera balik ke Burlan Town buat membawa Aik Nias bertemu dengan suaminya ini. Setelah ditunjukkan cincin kawinnya yang mahal sama Aik Nias, angus akhirnya balik normal. Ia pun cerita kalau dia diserang monster dan saking takutnya sampai jadi kayak bocil. Ia juga ngasih tahu Ragnar kalau bocil-bocil itu sering main di playground rahasia di hutan. Sampai di hutan, Ragnar menemukan sumur yang nyambung ke gua. Di gua ini, Ragnar malah dapet temen baru yaitu Healy, monster Heal Slime yang pengen jadi manusia. Berdua sama Healy, Ragnar mendengar suara yang menuntutnya ke peti harta karun berisi satu set sepatu Talaria yang bisa bikin terbang. Sepatu itu pun dipakai Ragnar dan beneran, ia pun terbang dan sampai ke sebuah tower. Di sini dia ngelihat bocil yang lagi ditawan sama monster. Ragnar pun segera membutuhkutinya dari belakang. Rupanya bocil-bocil ini ditanyai apakah dia hero apa bukan. Dan pastinya akan dibunuh oleh anak buah Pesaro. Pesaro ini rupanya ingin menggagalkan kemunculan hero sejak dini. Ragnar pun dengan sergap langsung ngebantai Pesaro Pound ini. Bocil-bocil itu pun akhirnya dibebaskan dan dibawa pulang ke Stridebale. Setelah itu, Ragnar sendiri balik ke Burlan Kingdom buat laporan ke Raja. Karena Ragnar tahu ada Pesaro yang jahat dengan rencana kejinya, Ragnar akhirnya memutuskan traveling keliling dunia buat nyari hero kita yang masih bocil. Nah, hero kita selanjutnya adalah Sarefna Alena. Princess tomboy yang gak dibolehin bapaknya King Sar Stepan untuk ikutan turnamen baku hantam di Endor. Tapi karena ngototnya, si Alena ini nendang tembok kamarnya buat kabur dari Samoxfag Castle. Which, jadi canli rupanya. Tapi usaha kabur ini rupanya diketahui sama Kirill dan Borya. Mereka berdua akhirnya menemani Alena pergi. Walau tujuannya ikut turnamen baku hantam, Alena dan kawan-kawan ini gak lupa buat bantu rakyat jelata. Kayak di desa Taborov ini, Alena ngalahin monster Master Kung yang minta cewek perawan buat jadi tumbal. Ya, caranya dengan nyamar jadi Anastasia, anak ceweknya kepala desa yang udah waktunya dikorbankan. Akhirnya, setelah sekian lama, warga Taborov bisa tenang dan bahagia. Alena dan kawan-kawan pun berangkat lagi dan sampai di Frenor. Tapi, disini mereka malah ketemu sama Alena Palsu yang diculik. Penculik itu nyandera Alena Palsu buat ngedapetin harta pusaka Frenor. Yaitu, Armlet of Transmutation. Ya, ngeliat itu Alena pun gerce buat ke gua lokasi Armlet itu disimpan. Malamnya, Alena dan kawan-kawan pun pergi ke cemetery buat ngasih Armlet itu ke para penculik. Impostor Alena bernama Anya itu pun bebas dan ngasih Tiff Key ke Alena dan kawan-kawan. Waktu Alena dan kawan-kawan lagi mampir di Desert Bazar, mereka dapet kabar kalau Sar, ayahnya Alena, kehilangan suaranya. Padahal udah deket nih sama Endor. Tapi sebagai anak berbakti, ya mau gak mau harus nolong bapaknya dong. Setelah balik ke Samoxma Castle, Alena langsung ngobrol sama Scancelor dan kakek Starek buat cari solusi. Menurut mereka berdua, Alena perlu ketemu sama Joseph Tarling, pembaca puisi yang tahu obatnya adalah Birdsong Nektar. Birdsong Nektar dulunya pernah dijual di Desert Bazar, cuma pas Alena dan kawan-kawan kesana, sellernya udah kehabisan stok. Mereka disarankan buat cari di puncak menara deket Desert Bazar. Gak pake lama, Alena dan kawan-kawan langsung naik tangga sampai ngos-ngosan ke puncak tower itu. Dan ketemu sama dua elves bernama Oopsy dan Daisy yang kabur dan pastinya ngejatuhin Birdsong Nektar. Akhirnya, suara ayahnya pun kembali dan bercerita tentang daemon besar dari Underworld akan ngehancurin dunia. Tapi gara-gara ini, Sar Stepan mengebebasin Alena buat ikut turnamen baku hantam. Karena izin dari ayahnya, Alena bisa sampai ke wilayah Endor pake teleport. Alena dan kawan-kawan mendengar kabar kalau Saru, The Manslayer ini merupakan saingan berat di turnamen baku hantam bernama Endor Tourney ini. Ya, ya, ini pesaru jahat yang juga ada di ceritanya Ragnar. Hadiah dari turnamen ini adalah dinikahkan dengan Prinses Veronica. Nah, rupanya King Norman ini asal ngomong aja gak pake mikir. Karena itu, dia minta tolong ke Alena supaya menang. Nah, setelah persiapan, Alena akhirnya masuk ke arena MMA ini dan baku hantam sama Attila The Hang, Quickdraw McGor, Primadonna, Samsem Knight, dan Aboninable Showman. Dengan keoknya lima orang ini, Alena berhak masuk final buat ngelawan pesaro The Manslayer. Tapi, tapi, pesaro gak muncul dan dinyatakan kalah. Otomatis Alena lah yang menangin nih turnamennya. Alena yang bangga dan mau balik ke Samoxva ini mendengar kabar buruk dari pasukan Samoxva yang mau mati. Samoxva dalam tertimpa bencana. Semua orang di Samoxva Castle ilang. Mau gak mau, Alena, Burya, dan Kirill harus berpetualang sekali lagi untuk mencari jawabannya. Torneko Talun adalah merchan wannabe yang sekarang lagi kerja di weapon shop di desa kecil La Kanaba. Eh, mau gak mau, harus tetap kerja lah ya. Buang ngidupin anak istrinya. Padahal loh ya, kalau dia punya HP, bisa tuh buka toko di Tokopedia atau Shopee ya. Karena pengen punya toko sendiri, ia pun kemudian pergi merantau. Pertama-tama buat jaga duitnya gak hilang pas battle, Torneko mencari steel strongbox di gua deket desanya. Setelah itu, dia jalan dan sampai di Balimoral dan bertemu sama Vinegan yang dipenjara, yang sama-sama satu desa. Torneko kemudian memberikan Cimera Wing supaya Vinegan bisa kabur. Tak hanya itu, Torneko juga mendengar keluhan King Balimoral yang lagi nunggu Arsiotek datang buat ngebenerin jembatan ke wilayah Endor. Selidik punya selidik, rupanya arsitek jembatan Cakarayam itu lagi ditipu oleh rubah-rubah yang bisa nyamar jadi manusia di sebuah desa bernama Reginhardt. Buat mengungkap kebawangan semesta ini, Torneko minjem anjingnya Vinegan yang bisa mencium bau rubah. Kena deh akhirnya! Desa itu hilang, rubahnya kabur, dan Arsiotek itu akhirnya tersadar dan benerin jembatan ke Endor. Pas balik ke Balimoral, Torneko ketemu sama Prinses Regan yang memintanya jadi kurir si cepat buat nganterin surat ke Prinses Veronica, anaknya King Norman di Endor. Iya, iya, ini King Norman yang tadi ngadain turnamen baku hantam itu. Karena jembatan sudah selesai dibangun, tak ada alasan buat Torneko nggak berangkat nganter surat ini. Sampai di Endor, Torneko langsung ngasih surat itu ke Prinses Veronica. Isi surat itu buat ngasih tahu rencana ayahnya Regan, King Samus, yang mau menjajah Endor. Nah, King Norman yang mendengar ini kemudian meminta bantuan Torneko buat nganter surat kerajaan ke King Samus. Karena Torneko sudah terlatih jadi kurir yang handal dan bertanggung jawab, ia pun berangkat ke Balimoral. Setelah membaca surat kerajaan King Norman yang minta supaya anak-anak mereka ini dinikahkan karena sudah saling cinta, King Samus membatalkan penjajahan ini dan merestui penikahan ini. Torneko sendiri pun jadi punya nasib baik. Ia diperbolehkan King Norman buat punya toko di Endor. Bahkan, klien pertamanya adalah King Norman sendiri yang butuh peralatan perang buat pasukan kerajaan. Tak lupa juga, Torneko jelas ngajak anak istrinya buat pindah ke Endor. Tapi tak lama, Torneko pun punya mimpi lain lagi, yaitu mengumpulkan senjata legendaris di seluruh dunia. Ya, jadi merantau lagi lah. Manusia emang nggak pernah puas ya. Kali ini heronya adalah dua bersaudara. Satunya dancer bernama Maya, satunya pramal bernama Mina. Dua cewek ini tinggal di kota Lysesfire dan memutuskan buat berhenti dari kerjaan mereka karena mau balas sendam ke Balsak yang udah ngebunuh Mahabala, ayahnya mereka. FYI, Balsak ini adalah muridnya Mahabala. Mereka pulang kampung ke Auberdemonde buat cari informasi. Di sini, warga bilang kalau Ojam, muridnya Mahabala yang lain, tinggal di Gua Gupta Gupa deket desa. Maju terus ke dalam gua, Maya Mina bisa ketemu sama Ojam yang rupanya juga udah niat balas dendam. Klop dah! Ojam pun langsung join. Ojam kemudian ngusulin ke mereka buat nyari Spear of Silence yang bisa nyegel kekuatan magicnya Balsak. Spear of Silence sendiri rupanya ada di dalam gua ini. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan ke Palais de Leon, tempat di mana Balsak nyamar jadi Markui Rechen yang baru. Sampai di Palais de Leon, tak ada orang selain Cancelor yang tahu di mana ruangan Balsak. Untungnya, Cancelor ini punya kelemahan, yaitu kagetan dong. Jadi kalau dikagetin, dia langsung pergi ke ruangannya Balsak. Cara ngagetinnya adalah pakai power cake yang mereka dapetin di Mamon Mine. Usaha mereka ternyata berhasil. Cancelor kagetan itu langsung pergi ke ruangan Balsak dan langsung diikuti sama Mina dan kawan-kawan. Ya, 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 terkuat di sini. Kenapa Balsak ngebunuh gurunya sendiri? Mahabhala rupanya berhasil menemukan The Secret of Evolution yang bisa dipakai buat nguasai dunia. Nah, Balsak ini gila kekuasaan. Karena itu, dia mencuri hasil riset Mahabhala dan membunuhnya. Bakuantam jelas nggak terhindarkan. Dan Balsak dipukulin rame-rame setelah magicnya disegel pakai Spear of Silence. Kalahnya Balsak, malah muncul bos-bosannya, yaitu Markui the Leon. Mina dan kawan-kawan langsung diajar habis dan keok semua. Mereka pun akhirnya dipenjara dan bertemu dengan Markui yang lama. Ia ngasih saran buat hero-hero kita ini kabur naik kapal dan berlatih biar kuat ngalahin Markui the Leon yang adalah anaknya Markui lama ini. Apesnya, kaburnya mereka ini ketahuan sama penjaga. Ojam pun berusaha menahan pasukan dan harus mati supaya Mina dan Maya bisa kabur ke Endor dengan naik kapal laut. Di Endor, mereka pun menunggu waktu yang tepat buat bisa nuntasin balas dendam mereka. Oke, karena kita sudah ada di chapter 5, maka saatnya semua hero-hero kita ini berkumpul. Hidden Village, tempat hero kita ini yang lagi tenang-tenang, langsung kacau balau gara-gara monster-monster utusan Saro datang buat ngebantai hero kita yang udah umur 18 tahun. Terkuak, kalau hero kita ini diasuh, disembunyikan, dan dilatih biar jadi hero pilihan yang ngalahin Lord of the Underworld. Warga desa pun pada mati ngelindungi hero kita ini, termasuk Elisa ngorbanin dirinya dengan nyamar jadi hero kita. Hero kita yang baru ngeliat dunia ini langsung dapat informasi banyak. Di kasab rangka, King Humphrey mengumpulkan para pemberani buat persiapan ngelawan Lord of Underworld. Ia juga mendengar kalau dulunya ada anak tukang kayu yang nikah sama penduduk Senitya, manusia bersayap. Hmm, sudah mulai ada pancingan nih tentang asal hero kita. Hero kita ini akhirnya bertemu sama hero-hero lainnya. Hero kita ketemu sama Mina dan Maya di Endor. Kalau sama Torneco, mereka ketemu setelah membantuin Torneco nyalain api lampu Mercusuar di Paros Beacon, dan tentunya ngalahin Monster Tigergram. Mereka juga dapetin Mary Lou, kereta kuda dari Hank Hoffman Jr. setelah hero kita nunjukin simbol Mereka akhirnya berlayar pakai kapalnya Turnico dan sampai di Mintor. Di sini juga hero kita ketemu sama Alena, Kirill, dan Borea. Setelah hero kita membantu Alena mendapatkan opat favor view di Paternia untuk Kirill yang sakit. Untuk Ragnar sendiri bakalan ketemu di Palace of the Leon saat ia lagi mencoba ngalahin Marquis of the Leon. Tapi, untuk bisa masuk castle itu, hero kita perlu magic key yang ia dapetin di script lab-nya Mahabala. Di ruangan rahasia itu, mereka cuma bertemu sama Marquis of the Leon. Balsaknya sendiri udah pindah tempat. Ya, tapi tetap nih mereka harus ngalahin Nishina. Bak, big book, big book. Hero kita menang dan penelitian Leon pun kembali normal. Yes, hero-hero kita udah pada ngumpul semua. Totalnya 8 orang, termasuk hero kita. Nah, balsak sendiri rupanya nguasain Samoxfa. Karena itu, hero kita nganter Mina Maya ke sana buat ngalahin balsak dan menuntaskan bal sendam mereka. Balsak merubah namanya jadi Balsak. Dan sekarang pake pentungan gede. Ya, rupanya ini karena hasil percobaan Pesaro dengan Secret of Evolution. Tapi, percobaan ini masih gagal karena kurang Armlet of Transmutation. Dua key item penting yang mereka dapatkan di Samoxfa ini yaitu Flood of Revelation dan Magma Staff. Nah, muter-muter cari informasi tentang Pesaro, mereka dapet mimpi kalau di Rose Hill ada elf cewek yang disayang sama Pesaro. Elf cewek ini bernama Rose. Pesaro mau ngehancurin manusia dan pake Secret of Evolution untuk jadi kuat. Berangkatlah hero-hero kita ke Rose Hill di mana desa ini tempatnya para dwarf, elf, monster, dan hewan yang diusir oleh manusia. Rose ini rupanya adalah elf yang air matanya bisa jadi batu ruby. Ia selalu digejar-gejar dan disiksa oleh manusia. Karena itu sekarang, Pesaro bikin tower untuk melindungi Rose. Nah untuk bisa sampai ke puncak tempat Rose tinggal, hero kita mesti perform nih main musik dulu pake Flute of Revelation. Ya tentu saja ada bodyguard-nya yang harus diajar yaitu Sir Rose Guardian. Mereka pun akhirnya bisa bincang-bincang sama Rose yang mintol ke hero kita buat mencegah rencananya Pesaro yang mau ngehancurin dunia. Slam kecil di ruangan itu pun juga ngasih info supaya mereka bisa masuk ke meetup para monster di Diabolic Hall pake motorot. Saat muter-muter, hero kita juga belajar tentang Zenithia. Sky City tempat Dragon God berada. Dragon God dulu udhanya ke Lord of the Underworld. Nah buat ketemu sama Dragon God di Zenithia, mereka rupanya harus ngumpulin 4 Zenithian equipment. Untuk bisa dapet Zenithian shield, mereka perlu pergi ke Femisia Castle yang ketutup oleh lava beku. Disinilah gunanya magmarut buat ngehancurin lava beku itu. Cuma gak mulus buat dapetin Zenithian shield. Mereka sempat dituju mencuri oleh orang istana. Walau akhirnya terkuak kick buzzer lah yang mencuri. Queen Femiskira sendiri akhirnya ngasih Zenithian shield dan ultimate key. Zenithian armor sendiri mereka dapatkan di gua dekat minikin Dominion setelah dapet spill-spillan info dari Ksatria yang juga cari armor itu. Sambil ngelengkapin Zenithian equipment yang kurang dua yaitu helm sama pedangnya, mereka juga cari motrot yang ada di Royal Crip dekat Endor. Di Kanalot, King Larfur yang butuh ketawa lagi ngadain sayembara. Ya, karena hero kita bukan komik, ya sudah, mereka mencari Tom Fullery di Lysel Faerie. Tom Fullery ini pinter banget ngerayu. Malau nggak buat raja ketawa, ia berhasil membuat raja ngasih ke hero kita Zenithian helm. Hero-hero kita akhirnya pergi ke Diabolic Hall setelah nyebrang danau pakai kolosus. Muter-muter di dalam kastel dan jadi monster pakai motrot, hero kita mendengar rumor kalau ada monster-monster yang mau melakukan kudeta ke Shibsaro. Terus terkuak juga tentang X-Tark, Emperor of Monster kain jaman dulu yang disycle Zenithian Dragon Guard. Di ruangan meeting, Besaro mengumumkan kalau X-Tark, Love of Underworld yang ada di Mammon Mine dibangunkan oleh manusia. Besaro pun berniat ke sana dan membuat X-Tark bergabung sama Besaro. Hero kita juga saat-saat ke sana, cepet-cepetan, siapa duluan yang sampai. Maju terus sampai di gua yang paling dalam, hero kita akhirnya bisa menemukan X-Tark yang dijaga oleh kerucu-kerucunya Besaro. Ya, dibantailah kerucu-kerucu ini. Setelah itu, X-Tark si besar kayak kumbang ini juga dibantai oleh hero-hero kita ini. Kayaknya X-Tark bikin kaget Besaro yang datangnya telat. Ia akhirnya sadar kalau hero terpilih belum mati. Kagetnya Besaro masih ditambah lagi rupanya dengan berita kalau Rose ditangkap oleh manusia. Otomatis Besaro langsung pergi ke Rose Hill. Hero kita tak lupa ngambil key item guest canister yang akhirnya mereka kasihkan ke orang tua di Rivertown. Gara-gara ngasih ini, hero kita malah dapat balon udara buat bisa sampai ke Elphorado. Elphorado yang adalah tempat tinggal para elves dan pohon Yegid Rasil ini rupanya tempat disimpannya Zenitian Sword. Zenitian Equipment terakhir. Di puncak pohon Yegid Rasil, hero kita menolong cewek Zenitian yang sayapnya patah. Gara-gara diserang monster dan mendapatkan Zenitian Sword. Yes! Lengkap sudah. Cewek Zenitian bernama Oriviella itu pun mintal ke hero kita buat diantar ke Zenitian Castle. Dengan balon udara, hero kita pergi ke sebuah desa di Central Island bernama Azimut dan melakukan persiapan kecil-kecilan sebelum akhirnya berangkat ke Tower of Heaven buat sampai ke Zenitian Castle. Setelah naik beberapa elevator dan awan kinton, mereka sampai di Zenitian Castle. Muter-muter disini, hero kita dapat info kalau dulu memang ada cewek Zenitian yang nikah sama anak tukang kayu. Ya ini, jadinya sih hero kita ini. Setengah manusia, setengah Zenitian. Hero kita kemudian nongki-nongki sama Zenit Dragon. Pas ngobrol-ngobrol ini, ada getaran hebat di Nadiria gara-gara Besaro pakai Secret of Evolution. Rupanya, Saro udah marah besar karena Rose mati di tangan manusia. GPL, Zenit Dragon ini langsung ngasih kekuatannya ke hero kita dan Zenit Sword pun bersinar. Hero-hero kita ini terus berangkat ke Nadiria lewat lubang di awan yang dibuat sama kekuatannya Besaro. Maju terus, mereka akhirnya bisa keluar dan sampai di Heaven's Heaven. dimana ada Zenitian yang ngasih tahu kalau Besaro bikin empat barrier supaya gak ada yang bisa masuk. Sudah jelas dong kalau barrier itu beserta penjaganya harus dihancurkan. Ada Rasa Ferax, Dragon Kage Bunshin. Ada Amon, monster penyihir yang jadi dalangnya penculikan Rose dan pemimpin yang mau mengkudeta Besaro. Ada Peruslas, monster kayak Balsak yang pakai gada gede. Dan terakhir, Barbatos yang kayak Gundam ah enggak enggak. Monster kayak Dragon tapi kepala kambing. Hancurnya empat barrier ini bikin hero-hero kita gerudukan ke dalam Besaro Fortress. Maju terus, melewati segala halangan rintangan membentang, hero kita bisa sampai ke tempat Besaro berada di dalam gunung Volcano. Besaro yang udah pakai Secret of Evolution itu berubah jadi monster kayak kumbang yang gede dan sudah tak ingat dirinya yang dulu. Yang dia tahu hanya memusnahkan manusia. Oke, oke. Saatnya baku hantam sengit sama boss terakhir. Saking sengitnya, boss Eden ini punya lima form. Ini form ke satu ya yang kayak extract cuma beda warna. Kalau yang ini form kedua yang munculin kepala dari dada. Ini dia form ketiga yang munculin tangannya. Kalau form keempat, kakinya jadi panjang. Kalau form kelima, munculin kepala bertanduk di tempat kepala. Setelah pukul-pukulan ini seperti biasa, tempat itu hancur dan hero kita untungnya diselamatkan sama Zenith Dragon. Di Zenithian Castle, Zenith Dragon ngasih ucapan selamat ke delapan hero kita ini. Zenith Dragon juga meminta hero kita buat tinggal di Zenithian Castle karena ini rumahnya. Tapi hero kita memilih balik ke dunia dan hidup bersama dengan teman-teman seperjuangannya. Setelah sampai di dunia bawah, hero kita pun kembali ke tempatnya masing-masing pakai balon udara. Dan terakhir, hero kita balik ke Hidden Village dan terjadi keajaiban disitu. Bunga-bunga muncul, Elisa bangkit lagi dan mereka saling berpelukan kayak tele tabis. Tapi ternyata cerita masih lanjut nih kalau di versi remake. Dan di versi remake bisa dikatakan alternate ending ya. Hero kita mimpi lagi tentang Rose yang diculik manusia dan dipaksa menangis. Akhirnya, ia terbunuh dan saat sekarat, Rose masih minta supaya Pesaro membatalin rencananya yang musnahin manusia. Tapi Pesaro sudah tertutup amarah yang besar. Hero kita kemudian mendengar rumor kalau ada bunga misterius yang bisa ngebangkitin orang yang sudah mati. Nah, karena itu mereka cari tahu di mana bunga itu berada. Saat muter-muter lewat lubang yang ada di Azimut, mereka bertemu Choumin dan Foyung di puncak gunung yang lagi gontok-gontokan tentang telur atau ayam. Hero kita yang gak jawab saat ditanya akhirnya baku hantam. Setelah menang, dua orang kagak jelas ini ngasih tahu kalau bunga misterius sudah ada di Yegedrasil. Gak pake lama, hero kita segera ke Yegedrasil 3 dan ngambil Yegedrasil Flower di puncak pohon. Bunga itu pun langsung dibawa ke Rose Hill dan digunakan buat ngebangkitin Rose. Rose yang bangkit langsung aja join dengan hero kita buat nyari Pesaro dan mau ngehentiin rencananya. Mereka langsung pergi ke Pesaro Fortress dan lari sekencang-kencangnya ke tempat Pesaro The Manslayer. Munculnya Rose ini akhirnya membuat ingatan Pesaro yang tadinya mulai hilang jadi kembali. Ia mengingat-ingat saat Pesaro nyelamatin Rose dari manusia yang maksa Rose nangis. Dan yang ngasih nama Rose rupanya adalah si Pesaro. Saat itulah Rose nangis dan air matanya yang jadi batu rubi itu bisa mengubah Pesaro jadi normal. Terkuak semua disini memang Amon yang ngehipnotis manusia buat menculik dan membunuh Rose. Mau tak mau hero kita nemenin Pesaro buat ngasih pelajaran ke Amon. Amon pun dihajar habis-habisan sama Pesaro. Amon disini punya empat bentuk hampir sama kayak Pesaro The Manslayer cuma warnanya putih-merah dan hitam-hijau di form keempat. Setelah menang hero kita mendengar suara dipanggil untuk ke Zenithian Castle. Pesaro milih gak ikut ke Zenithian Castle dan milih balik ke Rose Hill bareng Rose. Mereka pun hidup bahagia jadinya. Endingnya pun hampir sama kayak yang sebelumnya cuma kali ini ditambahin Rose dan Pesaro. Oke itu dia endingnya alu cerita Dragon Quest 4 ini karena cintanya ke Rose Pesaro jadi jahat bahkan pake Secret of Evolution yang bikin dia kehilangan jati dirinya sendiri. Cinta itu buta Thanks sudah menonton video alu game di episode kali ini Like dan subscribe kalau suka and see ya on the next episode. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax